Seorang pria bernama Fendi, 27 tahun, menjadi korban teror geng motor di Jeneponto. Fendi tiba-tiba dipanah di bagian dadanya saat hendak membeli makanan. Peristiwa ini terjadi di jalan sungai Clara Binamu, Jeneponto, Sulawesi Selatan pada Sabtu-Sabtu April, sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah. Saat dikonfirmasi kasut reskrim Polores Jeneponto, Supriyadi Anwar membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan kejadian itu bermula saat Fendi bersama rekannya berjalan kaki menuju penjual nasi kuning. Namun saat di tengah jalan, ia bertemu dengan pemotor tak dikenal dan membawa busur. Saat itu pelaku yang belum diketahui identitasnya langsung melepaskan anak busur ke arah korban, sehingga korban mengalami luka busur di dada kirinya. Usai melancarkan aksinya, pelaku langsung kabur dan melontarkan sebuah kalimat. Kepada korban, pelaku menyebut kalimat Lusaka, yang artinya perasaan saya gelisah. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dr. Pasewang. Supriyadi Anwar menduga pelaku tersebut merupakan anggota geng motor, yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat. Atas kejadian ini, ia pun berjanji akan menempas kejadian ini dengan menangkap para pelaku. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!